Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Afzal Zikri Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang ada di chat PPS Pemilu 2022 Mari kita baca soal yang pertama Soal pertama Dalam penyegaraan pemilu Penyegaraan pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas penyegaraan Berikut ini yang merupakan prinsip penyegaraan yang paling benar A. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proposionalisme, akuntabilitas, efesien, dan efektivitas B. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, dan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan C. Keterbukaan, proposional, profesional, akuntabil, ekonomi, efesien, dan efektiv D. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, dan sama kedudukannya di depan hukum E. Mandiri, jujur, adil, dan makmur Jawabannya adalah A. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efesiensi, dan efektivitas Soal nomor 2 Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penelenggaraan pemilu adalah A. Memperkuat sistem ketata negaraan yang demokratis B. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas C. Menjamin konsintasi pengaturan sistem pemilu D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat E. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efesien Jawabannya adalah D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat Soal nomor 3 KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten atau Kota Wajib mendaklanjuti putusan pengadilan tinggi tata usaha negara Atau putusan Mahkamah Agung RI paling lama A. 30 hari kerja B. 15 hari kerja C. 14 hari kerja D. 7 hari kerja E. 3 hari kerja Jawabannya adalah D. 7 hari kerja Soal nomor 4 Parliemetri Dersol 4% Untuk tingkat nasional Mengendung arti A. Peserta pemilu yang Perolehan suara di bawah 4% dari jumlah suara sah Secara nasional akan kehilangan Perolehan kursi anggota DPR DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten Kota B. Peserta pemilu yang Perolehan suaranya di bawah 4% dari jumlah suara sah Secara nasional akan kehilangan Perolehan kursi anggota DPR saja Dan pasti tetap dapat kursi anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten Kota C. Peserta pemilu yang Perolehan suara di bawah 4% Dari jumlah suara sah secara nasional D. Peserta pemilu yang Perolehan suara di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional Akan kehilangan Perolehan kursi anggota DPRD DPRD Tetapi masih mungkin dapat kursi anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten Kota E. Semua jawaban salah Jawabannya adalah D B. Peserta pemilu yang memperoleh suara di bawah 4% dari jumlah suara sah secara nasional Akan kehilangan Perolehan kursi anggota DPRD DPRD Tetapi masih mungkin dapat kursi anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten Kota Soal nomor 5 Pada tanggal berapa jadwal Pemungutan pemilihan umum Yang sesuai dengan KPU nomor 3 tahun 2022 A. 17 Februari 2024 B. 15 Februari 2024 C. 14 Februari 2024 D. 13 Februari 2024 E. 18 Februari 2024 Untuk jawabannya adalah C Pemilihan akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 Berdasarkan KPU nomor 3 tahun 2022 Soal nomor 6 KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota bersifat hirarskis Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal dan ayat berapa A. Pasal 5 ayat 3 B. Pasal 9 ayat 2 C. Pasal 9 ayat 1 D. Pasal 1 ayat 5 E. Pasal 2 ayat 1 Jawabannya adalah C Yaitu pasal 9 ayat 1 Soal selanjutnya Berikut ini yang bukan termasuk tujuan penyelenggaraan pemilu adalah A. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis B. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas C. Menjamin konsentensi pengaturan sistem pemilu D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat E. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efesien Jawabannya adalah D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat Soal selanjutnya Berapa jumlah anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota atau PPK dan PPS A. 9, 7, 5, 5, 3 B. 11, 7, 5, 5, 3 C. 7 atau 5 5 atau 7 5, 5, 5, 5 D. 9, 5 atau 3 5, 5, 5, 3 Jawabannya adalah E. 7 kursi jumlah KPU yaitu 7 untuk KPU 5 atau 7 untuk KPU Provinsi 3 atau 5 KPU Kabupaten Kota Dan untuk PPS itu ada 5 PPK ada 5 dan PPS ada 3 Soal selanjutnya Apa kepanjangan dari PPK? A. Petugas pemungutan kecamatan B. Panitia pemungutan kecamatan C. Petugas pemilihan kecamatan D. Panitia pemilihan kecamatan E. Panitia pemilihan kecamatan Jawabannya adalah D. Panitia pemilihan kecamatan Soal selanjutnya PPK berkedudukan di mana? A. Kantor kecamatan B. Kantor polsek kecamatan C. Pendopo kecamatan D. Ibu kota kecamatan E. Ibu kota desa atau pelurahan Jawabannya adalah D. Ibu kota kecamatan Soal selanjutnya Di bawah ini Pernyataan yang benar mengenai lama masa kerja PPK adalah A. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota Paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara B. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota Dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara A. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota Paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah penyelenggaraan pemungutan suara Jawabannya adalah A. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota Paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara Soal selanjutnya Mungkin untuk part 1-nya hanya sekian Jangan lupa untuk subscribe dan like Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya